Hai teman-temanku semuanya ketemu lagi di channel YouTube Vivi Veronica di video kali ini Vivi mau buat olahan dari tiga buah pisang yang udah kematangan banget bisa kalian lihat sendiri udah agak lembek terus kulitnya udah menghitam dan juga satu betir telur dan juga susu kental manis nah ini bakal dijadikan cemilan yang enak dari pisang yang hampir busuk kita sulap jadi cemilan yang super duper gampang simple buatnya dan bisa dijadikan ide bisnis pastinya nah buat kalian yang belum subscribe pastikan kan sudah subscribe ya channel YouTube Vivi Veronica agar bisa mencapai 100.000 subscribers buat kalian yang belum aktifkan lonceng notifikasinya pastikan kalian aktifinnya agar kalian enggak akan ketinggalan info-info seputar video ide bisnis terbaru lainnya Oke selamat menonton ya semoga kalian suka nah disini ada pisang secukupnya saya menggunakan tiga buah pisang berukuran sedang ini kebetulan banget sisa tiga kalau kalian mau pakai lima juga boleh kalau mau lebih berasa ini ukurannya seperti ini ya saya menggunakan pisang lilin kalau kalian menggunakan pisang kepok pisang raja barangan atau apapun silahkan saja ya enggak jadi masalah untuk tekstur pisangnya sendiri enggak harus yang kematangan kayak gini cukup mateng biasa aja juga udah boleh kok setelah pertama kita akan kupas seperti biasanya pisangnya sebelum memulai pastikan kalian udah mencuci tangan hingga bersih ya Nah udah mulai lembek dalamnya biasanya sih kalau misal udah kematangan pisang pasti lebih manis ketimbang pisang yang enggak terlalu mateng tuh bonyok dalamnya teman-teman kita kupas deh sampai habis selanjutnya kita ambil garpu dan kita akan lumatkan hingga halus atau sesuai tekstur yang kalian inginkan tidak perlu menggunakan blender karena ini teksturnya lumayan lembek ya karena udah kematangan kalau misalnya punya kalian masih keras silahkan dikukus terlebih dahulu agar matangnya itu merata tuh lembut banget gampang banget kan teman-teman lumatkan aja sesuai tekstur yang kalian inginkan bisa juga menggunakan ulekan nah saya haluskannya itu sekitar satu menitan saja tuh udah halus seperti ini kalau mau lebih lembek lagi silahkan di blender atau lebih lama lagi kemudian kita sisihkan sebentar siapkan 200 ml air putih atau air mineral lalu kita campurkan atau larutkan susu kental manisnya dengan air 200 ml seperti ini nah kita nggak perlu menggunakan gula lagi karena susu kental manis sendiri sudah manis dan pisangnya kan juga udah manis teman-teman tapi kalau kalian suka yang super manis silahkan ditambahkan gula pasir sesuai selera kemudian kita aduk rata kalau kalian punyanya susu bubuk juga boleh ya cuman susu bubuk itu rata-rata nggak terlalu manis jadi kalian bisa tambahkan gula pasir satu sendok makan diaduk rata hingga seperti ini lalu kita pecahkan satu butir telur saya menggunakan telur ayam saja kita aduk hingga merata kira-kira 1-2 menit boleh 1 menit boleh 2 menit nah ini telurnya udah tercampur rata udah kita kocok lepas hingga sedikit berbusa tinggal kita masukin deh susu sayuran tadi kita masukin semuanya dan kita aduk rata kalau rata campur masukin 6 sendok makan tepung terigu protein sedang persendoknya adalah 10 gram ya seperti ini nggak terlalu munjung dan nggak terlalu peres masukin 6 sendok makan ini setara dengan 60 gram lalu tinggal kita aduk rata jadi tepungnya itu maksimal cuman bisa 6-10 sendok makan saja jadi disesuaikan dengan selera saja ya kalau mau kental silahkan tambahkan 10 sendok makan kalau mau cair sedikit bisa 6 sendok makan saja yang penting teksturnya sesuai keinginan kalian kalau saya sampai seperti ini saja sudah cukup kita panaskan teflon menggunakan api kecil setelah sudah sedikit panas kita akan masukin 1 sendok makan margarin atau setara dengan 20 gram kita tunggu hingga meleleh kalau kalian nggak punya margarin bisa ganti menggunakan minyak nah ini udah meleleh tinggal kita masukin saja adonannya secukupnya kalau kalian mau tebel silahkan sekali saja kalau mau tipis silahkan 2-3 kali lalu ini kita ratakan kali ini saya mau buatnya agak tebel saya masukin sedikit seperti ini tunggu agak kering bawahnya seperti itu lalu saya tambahkan lagi menggunakan api kecil saja ya nah ini udah wangi banget kita tunggu hingga bawahnya lumayan kering atau sudah sedikit matang baru kita balikin bisa juga kalian tutup ya ini saya menggunakan teflon anti lengket ya kalau bisa kalian juga menggunakan wajah anti lengket supaya hasilnya lebih maksimal nah ini setelah saya buka hasilnya jauh lebih wangi lagi dan bawahnya juga sudah sedikit kecoklatan kita tunggu lagi sampai atasnya sedikit matang biar nanti waktu kita balik nggak hancur kalau udah sedikit lebih matang langsung saja kita balikin ya nah ini dia yang sudah matang langsung saja kita angkat nah ini kemudian langsung saja kita oles topping sesuai selera kok saya ingin mengoleskan dengan selai coklat seperti ini ke seluruh permukaannya jadinya lebih nyoklat dan enak saya menggunakan selai coklat yang ekonomis ya kalau kalian mau menggunakan selai lain boleh seperti selai stroberi ataupun coklat dan keju juga boleh ini biar mantul saja teman-teman nah ini ada irisan pisang secukupnya nah sudah deh jadinya nampaknya mewah juga ya teman-teman ini bisa kalian jual per potong ataupun kalian masukin ke loyang lalu kalian panggang juga bisa atau kalian kukus tapi lebih gampang menggunakan teflon seperti ini ya oke sekian dulu video ke saya kali ini jangan lupa subscribe dan komen jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian ya terima kasih sampai jumpa kembali sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa